Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di Winstreet Channel Oke sop, nah jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menampilkan user administrator di Windows XP ya Oke, nah jadi disini bisa kalian lihat disini di komputer saya, Windows XP tidak ada user administratornya ya Tidak tampil, karena memang secara default di Windows XP itu memang user administratornya disembunyikan sop Nah bagaimana cara agar user administratornya bisa tampil di halaman login ini Oke mungkin langsung saja, jadi silahkan kalian masuk ke salah satu user account kalian ya Oke sop, ini sudah masuk ya, sudah masuk ke komputernya, sudah masuk ke Windowsnya Jadi coba kita lihat dulu user-user yang ada di komputer ini Dengan cara klik start, kemudian my computer, klik kanan, pilih manage Di bagian local user and group, pilih user Nah disini ada administrator ya yang paling atas ini Ini dipastikan user administratornya aktif ya Cara melihatnya ya tidak ada tanda silang seperti ini Kalau ada tanda silang seperti ini, ini artinya tidak aktif Jadi kalau tidak aktif itu seperti ini Ini yang centangan ini di, yang account is disabled ini dicentang Nah maka akan muncul seperti tanda silang seperti ini Ini artinya usernya tidak aktif ya Oke dipastikan aktif Kalau misalnya centangan account is disablednya ada Dihilangin dulu Nah dihilangin Nah ini baru aktif ya sekarang Nah ini aktif ya artinya Kalau tidak ada tanda silangnya Oke Nah disini kita akan menampilkan user administrator ini ya Karena di halaman login tadi Memang secara default itu Windows tidak menampilkan user administrator Walaupun user administratornya sudah aktif ya Seperti ini Nah jadi coba kita balik lagi ke halaman loginnya tadi Nah jadi memang tidak tampil ya Oke bagaimana cara menampilkannya Jadi silahkan kalian ke regedit ya Klik start Kemudian run Tulis regedit Ketik regedit Enter Kemudian di bagian ini silahkan kalian ke Hikei local machine ya yang ini Kemudian ke bagian software Kita besarkan saja dulu biar enak Nah kita maximize Kemudian ke bagian Microsoft Oke Scroll ke bawah Kemudian ke bagian Windows NT Kemudian ke Current version Oke Scroll ke bawah lagi Kemudian Winlogion Ini ya Kemudian ke special account Kemudian klik user list Nah jadi ke bagian Hikei local machine Software Microsoft Windows NT Current version Winlogion Special account user list Nah seperti itu ya Oke nah di bagian sebelah kanan ini Silahkan kalian klik kanan Pilih new Kemudian di word value Yang ini ya Nah kemudian silahkan kalian ketikan administrator Administrator Nah seperti ini Administ Administrator Enter Enter Kemudian Enter lagi Nah di bagian value data ini Silahkan kalian ganti nilai 0 nya menjadi 1 Nah jadi 1 ya Kemudian klik ok Ini dipastikan hexadecimal ya Bukan decimal Oke klik ok Nah Ini udah berubah ya menjadi 1 Oke pastikan tulisan administrator nya ini Sama dengan user Administrator nya ya tulisannya Nih Anyah lu besar Ini harus sama Ini udah sama ya Oke Oke nah sekarang coba kita tes lagi Balik ke Menu login ya Menu login Langsung kita log out Kita log out Coba untuk mengetesnya Apakah user administrator nya sudah tampil Nah sob disini bisa kalian lihat Sekarang user administrator nya sudah tampil sob nih Tadi kan cuma ada 3 user ya User elundi adi Windows XP Dan winstreet Nah setelah kita tadi melakukan penyetingan Penampilan user administrator Ini user administrator nya sudah tampil sob Oke coba langsung kita buka user administrator nya Ini memang tidak saya password ya Jika kalian ingin memaswoti user administrator kalian Silahkan kalian password sendiri Nah jadi user administrator nya tadi sudah tampil ya sob ya Jika kalian ingin membuat password untuk user administrator Silahkan kalian buat password sendiri Dengan cara ke Star My Computer Klik kanan Pilih manage Oke Kemudian ke local user ungroup Pilih user Bagian administrator Di klik kanan Pilih set password Nah seperti ini So set Nah jadi silahkan kalian buat password sendiri Disini kalau Kalau mau dipasswordin ya Kalau tidak mau ya gak apa-apa Oke sob Nah jadi seperti itulah ya Cara untuk menampilkan user administrator Di Windows XP ya sob ya Oke sob mungkin itu saja tutorial dari saya kali ini Semoga video ini berguna dan bermanfaat Untuk kalian semua Jangan lupa like video ini Kemudian subscribe juga channel ini Comment di bawah jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan Dan jangan lupa share video ini Ke teman-teman kalian ya sob ya Oke sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.